Jajaran Balai Pengelolaan Transportasi Daran atau BPTD, Wilayah Kerja Delapan Banten, dan Dinas Perhubungan Banten, melakukan kegiatan sosialisasi penerlipan kendaraan Over Dimensi Overloading atau ODOL di km 68 Tol Merang Tanggerang Selasa, 15 Februari tahun 2022. Ada pemaksud dan tujuan dilakukan sosialisasi adalah mengacu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan muatan akutan barang, dan penyelenggaran penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Kepala BPTD Wilayah Kerja Delapan melalui KASI LLAJ Wilayah Banten, Budi Santoso dalam peterangan saat diwajari Lugas TV di lokasi, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan muatan akutan barang, dan penyelenggaran penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Setiap kendaraan dilakukan pengukuran dan tonase kendaraan. Kita bersama di Subprovinsi Banten, Polda Banten dan Korontas, dan juga Astra Infra, Tul Road, melakukan sosialisasi penertiban kendaraan ODOL ujarnya. Kita berharap semua stakeholder agar bisa melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan muatan akutan barang, dan penyelenggaran penimbangan kendaraan bermotor di jalan, dimana nanti tahun 2023 harus seru odol Tandes Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangon, dan tim Lugas TV. Hari ini kami sedang meliput kegiatan BPCD, Wilker 8, sedang merapukan operasi gabungan dengan beberapa instansi terkait, tepatnya di rest area, kilometer 68 Bogek, supaya tidak penasaran langsung saja kita liput semua kegiatan ini. Cepi, bisa dijelaskannya agenda hari ini? Baik, agenda untuk hari ini kita sosialisasi terhadap pengguna jalan dan awal kendaraan, yang kendaraannya overload dan overdimensi, kita melakukan sosialisasi dan peneguran terhadap mereka, setelah kemudian akan kita berikan tindakan. Untuk sementara tetap kita akan memberikan teguran dan sosialisasi terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran overload dan overdimensi. Sudah berapa banyak Pak untuk yang disindak? Hari ini sementara kurang lebih 15 lembaran yang ini dan terus akan bertambah, nanti untuk perkembangan-perkembangan akan terus diberitahukan. Untuk kegiatan operasi ini, kita berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 14 kemarin, sampai dengan tanggal 24. Untuk kegiatan sosialisasi, overload dan overdimensi. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari selasa 15 Februari 2022, kita serempak di saat ini kita melaksanakan pengawasan, penegakan hukum terdaya dengan overdimensi number loading, itu di tiga titik. Dan insya Allah rencananya ke depannya akan dikembangkan seluruh ruang jalan, tol, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur akan kita lakukan pengawasan. Tapi sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Kakor Lantas, kita tetapkan untuk launching adalah di tiga titik, yaitu di sini, kilometer 68B, kemudian kilometer 9 plus 600 di Karantengah, dan satu lagi kilometer 29A di Cekarang Utama. dan Alhamdulillah dari tiga titik tersebut, selama tiga hari kita melakukan, empat hari hari ini ya melakukan operasi, yang tertinggi adalah di titik ini, di titik serang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, 90 persen itu masih ada di pelanggaran operasi, di overdimensi di sini. Kalau untuk di Cekarang Tengah itu 70 persen, kalau untuk di Cekarang Utama itu posisi 75 persen. Jadi tertinggi adalah masih di serang. Jadi sesuai dengan program bahwasannya Februari ini, kita melaksanakan giat ini adalah dalam rangka sosialisasi dan edukasi. Dan nanti insya Allah di bulan Maret kita akan langsung sambung dengan pelaksanaan pendekatan hukum sebenarnya. Artinya di situ nanti di bulan Maret kita sudah mengenakan sanksi yang lebih efektif lagi, yaitu sanksi terkait dengan transpermuatan. Kedua, sanksi terkait dengan normalisasi kendaraan-kendaraan yang terjaring di overdimensi. Kemudian yang terakhir adalah sanksi-sanksi terkait dengan dokumen e-blue, atau care kendaraan yang banyak, cukupannya, cukup besar ditemukan di dalam pelaksanaan pendekatan hukum ini. Artinya kita nyatakan masih beredar dokumen-dokumen pasu, maupun dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku lagi. Itu mungkin dari KBI sampaikan, terus lanjutkan nanti mungkin dari Pak Hadis. Ada tindakan tegas Pak? Kalau untuk edukasi ini kita melaksanakan masih dalam bentuk bilang ya Pak? Bersambung dalam bentuk bilang. Karena ada beberapa polisi atau kebijakan yang perlu diterapkan di sini. Dan yang paling penting di sini adalah dilakukannya pengawasan pendekatan hukum terkait openemen dan berlaku di jalan-jalan tol ini adalah, lidengnya adalah dari kepolisian. Karena sesuai dengan manat Undang-Undang 22-29, perhubungan tidak memiliki lokus kewenangan di buah jalan, baik jalan umum maupun jalan nasional. lokus perhubungan adalah di RpKB. Artinya di jembatan timbang. Kedepan kita mengharapkan programnya adalah untuk pengawasan pendekatan hukum di jalan itu dilaksanakan oleh reka-reka dari kepolisian yang memiliki tugas pokok di lokus tersebut. Terkait odol, sering kita lihat masih di jalanan. Bagaimana? Diduga odol adalah salah satu penyebab kerusaknya jalan raya. Bagaimana pendapat Bapak? Terkait dengan kerusakan di jalan raya, secara teori, mohon maaf ya kami sampaikan, ini sebenarnya ya beli berwenang. Untuk menjelaskan adalah secara teknis, kekuatan jalan adalah dari PU. Namun, secara umum, bahwasannya beban muatan di masing-masing sumbu itu terhadap kerusakan jalan itu ada 4 kali lipat, Pak. Artinya, punya model eksponensial. Artinya, ketika suatu kendaraan yang normal, diperkirakan umur jalan itu 10 tahun, apabila dilalui oleh kendaraan yang jelas-jelas overloading, itu akan terjadi pengurangan sebanyak 4 kali lipat. Bisa saja umur proyek, waktu jalan 10 tahun, dengan overloading, sehingga tersisa hanya 1 tahun. Nah, itu yang terkait dengan pengaruh beban terhadap kerusakan jalan. Jadi, ini harus kita, ini adalah salah satu hal yang harus menjadi kita pertimbangan, kita jaga bersama-sama. Oke, Pak Menteri. Oke, terima kasih. Saya dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten, secara fisik kami mendukung kegiatan ini, karena wilayah ada di kita, ada di Banten. Untuk yang di Banten ini, ada dua karakteristik. Satu, lalu lintas terusan, dan ramah dilemat, dari Jumat, Rakyat, Jawa, yang kedua, mengasal atau tujuan dari Banten. Makanya kami berharap, setelah ini program dari pusat ini ada di tol, nanti kita berhasil dari luar, yang jalan umum, jalan nasional provinsi ini, ini yang harus kita jenangkan, karena semua bapak-bapak, semua ketahui bahwa jalan mobil ini kan tidak semua lewat jalan tol terus, dia bisa keluar. Nah, ini kami berharap, kami sudah merancang dengan teman-teman Banten juga, sudah untuk merancang itu. Kalau nggak perubahan, mudah-mudahan hari kemis, hari persiapan, nanti Pak, kita sosialisasi juga, dengan teman-teman pengusaha hutan, sama karuseri, baru nanti kita ke lapangan juga. Hampir sama dengan pola anggota ini, mungkin kita sosialisasi dulu, nanti ke depannya baru kita lakukan penindakan. Untuk Pak Haji atau Pak Ceti, saran dan pesannya buat si pengendara-pengendaraan odol ini, dan pengusaha jasa tersebut? Untuk sementara, kami sampaikan, patuhilah peraturan yang ada, patuhilah peraturan yang berlaku, demi keselamatan, demi Indonesia yang sementara ini lebih baik ke depannya, Bang. Kita tidak ada pelanggaran-pelanggaran, dan meminimalisasi kecelakaan menonjol. Terutama fatalitasnya, dengan kita sesuai dengan aturan yang berlaku, insya Allah, jalan akan lancar. Dan aman, Pak. Pak Haji? Oke, dari hasil pelaksanaan perusuran kita selama kegiatan pertama kali digaungkannya odol 2017, kita bisa memastikan menyimpulkan bahwasannya terjadinya odol adalah persaingan tidak sehat, diantara para baik pemilik muatan, maupun pemilik kendaraan atau transportor sendiri, di mana persaingan tarif, persaingan tarif yang tidak sehat, sehingga saat ini untuk tarif masih dikendalikan oleh pemilik barang. Ini menjadi suatu dilema bagi kita bersama. Artinya, ketika pemilik barang menetapkan tarif, disinilah akan terjadi kompetisi yang tidak sehat antara transporter. Jadi kami berharap pada rekan-rekan, khususnya para transporter, khususnya serta para driver, laksanakan kebetulan. Insya Allah, ke depan, kalau semuanya ini odol sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan terkait dengan stabilitas tarif akan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pemuatan. Saat ini memang ada keluhan dari rekan-rekan driver atau busupir, bahwasannya mereka menjadi objek utama yang menanggung beban. Nah, disini kita akan mengembangkan untuk ke depan, bahwasannya pemilik barang sendiri akan menjadi bagian dari orang yang diperkalahkan dalam terkait dengan pelanggaran utol ini. Jadi itu-itu perhatian bagi kami, khususnya kepada rekan-rekan sukir, mari bantu program pemerintah. Artinya, kita ke depan adalah untuk mewujudkan transportasi angkutan barang yang lebih baik dalam rangka mengurai angka kecelakaan yang luar biasa besar, kemudian kerusakan jalan serta kejadian-kejadian kemacetan dan sebagainya. Jadi itu bersabar, kami sampaikan dengan rekan driver, tujuan kita adalah untuk menata kembali semoga sehingga semua akan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, Pak Haji, Pak Cepi, apakah saksi-saksi selama ini belum memberikan efek jerak kepada pengguna jasa dan sovit? Mohon maaf, Pak Pendro, terkait dengan saksi, Alhamdulillah kalau untuk yang diselaksanakan pengalasan penegakan hukum di Jepantan Pibang yang selama ini itu sudah cukup kita terapkan, artinya adalah transfer muatan dan normalisasi. Untuk sampai saat ini sudah lebih kurang mencapai 2.000 kendaraan yang dilakukan pemotongan. Dan insya Allah ke depan kemarin bahwasannya rekan-rekan dari Banyuwangi sendiri sudah mendaftarkan sebanyak 1.500 khusus Jawa Timur sendiri sudah mendaftarkan sebanyak 1.500 kendaraan bagian dari suksesnya suatu program dan untuk berikutnya adalah mengenakan sanksi kita berharap ini juga diterapkan di ruas jalan dan jalan tol dan nanti kewenangan ada di rekan-rekan atau bapak-bapak di komunisian. Terima kasih Cukup? Dekat? Cukup? Siapu? Bisa? Maju dikit Dikit aja maju dikit Dikit aja lain Udak aja Udak aja Udak Udak Maju Maju dekat dulu Maju Maju lai Udak lai Udak lai Pantauan langsung Lugas TV kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan stakeholder seperti Disuprovisi Banten, Polda Banten, dan Koor Lantas dan penertiban kendaraan menggunakan timbangan secara elektronik dan berjalan lancar dan melaksanakan dengan protokol kesehatan Agus Suhar Riyadi dan tim Lugas TV melaporkan Terima kasih telah menonton!